Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, semoga kita dalam kondisi kebaikan dan kenyamanan Biarpun akhir-akhir ini banyak persoalan yang muncul Karena ketakutan terhadap anak-anak kita Di Metzol, marak pencurikan anak Yang menjadi pemikiran apakah ini muncul menjelang pesta politik demokrasi Ataukah memang ada fiat-fiat terkait tertentu yang membuat iklim tidak nyaman Bagi kita, bagi bangsa ini, bagi negeri ini Maka kita harus waspada Berbagai fiat terkait harus bekerjasama Agar pencurikan anak tidak terjadi Namun jangan sampai juga terlalu emosi Belum ada klarifikasi, kemudian aksi nyata Misalnya sampai membakar pelaku Tentunya tidak benar Maka tetap menggunakan jalur-jalur regulasi hukum Aturan main yang ada Jangan sampai membuat sistem kegaduhan di sekitar kita Baik, belakangan ini memang Pencurikan anak di sejumlah wilayah ya Di awal Januari lalu Sempat ada bocah 11 tahun diculik Dan dibunuh oleh 2 remaja di Makassar Nah Kemudian motivasi mereka mencuri anak-anak Karena tergiur besarnya uang jual beli ginjal Ini yang menjadi masalah Nah, belakangan muncul video Seorang anak yang dimasukkan ke dalam karung oleh lelaki tadi kenal Namun polisi menyatakan video tersebut Nah, sedangkan menjadi catatan bahwa Sempat ada data di tingkat kementerian Data kementerian di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya KPPA Di tahun 2022 Angka Ya, diduga angka kasus yang berkaitan dengan Kriminalitas atau penculikan Yaitu anak Mencapai 28 kejadian Nah, sepanjang tahun tersebut Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya Yang sekitar ada 15 kejadian Nah Merespon kasus ini Ya Pernah disampaikan Sekretaris Pusat Study Gender Dan anak-anak Universitas Negeri Surabaya Mbak Putra Aisyah Rahmadewi Sempat mencoba mencemati Ada apa ini? Ada apa peristiwa ini? Kenapa marah? Apakah ada tendensi Maaf ya, politis? Atau ada tendensi apa ini? Apakah sengaja membuat kekisruhan Stabilitas Nasional Karena kita tahu bahwa Anak itu adalah bagian cinta kasih Sayang keluarga Kalau anak kita diusik Maka orang bisa menjadi panik Ketika panik Bisa dipastikan Ada semacam Ketidaknyamanan Di sekitar kita Nah Anak merupakan kelompok yang Rawan sih Ya, karena dia belum bisa melindungi dirinya sendiri Dia masih lemah Dia masih butuh bantuan orang lain Belum bersikap mandiri Maka sekali lagi Orang tua tidak boleh melepaskan Tidak boleh lengah Orang tua tetap harus mengawasi anak-anak kita Saat bermain Saat sekolah Jangan sampai terlantar menjemputnya Ya sekali lagi Memang harus dilakukan pencermatan di sana-sini Itu yang sedang terjadi Jadi Maka saya katakan Bahwa orang tua harus melakukan pengawasan yang sangat ketat Kenapa Pengawasan melekat ini penting Dilakukan Terutama anak-anak yang sedang berada di luar ruang Atau mungkin sedang bermain di tempat-tempat bermain Mungkin di kawasan wisata Atau bermain dengan komunitasnya Maka orang tua harus cermat dan terus mencermati Dan juga harus melihat dengan siapa bermain Apakah masih aman dalam pengawasan orang tua Itu yang perlu dicermati ya Baik Baik sekali lagi Anak harus Diawasi Jangan sampai di lepaskan begitu saja Karena sangat rawan bagi Anak-anak kita Jadi sekali lagi Nah sebenarnya ada apa sih ini Ini ada apa sih Ini yang menjadi pemikiran Kenapa ini Kok terus seperti ini Nah Padahal Ini yang harus dicermati Apakah ini memang ada unsur politisasi Untuk menggeliatkan daripada kekisruan negara ini Sehingga kasus penculikan itu akan menjadi catatan sendiri Nah Pernah ada di dalam mesos ya Kasus yang muncul ya Jadi maka harus sekali lagi Harus dicermati Ya dicermati Jangan sampai Hal-hal terkait Menimbulkan Ya Kasak kusuk yang bermasalah Nah satu kesimpulan Mari kita simulkan Bagaimana mensikapi berita-berita yang seperti ini Ya Mensikapi berita seperti ini Yang pertama adalah Kita harus tenang Kita harus tenang Kita harus sabar Kita harus berani Komunikasi dengan Fiat-fiat terkait Entah itu dengan Sekolah dengan kepala Sekolahnya Dengan gurunya Dengan walinya Dengan teman-temannya Kemudian yang kedua Harus intensifikasi Di dalam pengawasan Anak-anak kita Saat bermain Saat sekolah Atau saat di luar Kemudian yang ketiga Terus monitoring Monitoring tentang Apa yang sedang terjadi Di medsos Apakah benar Ataukah segedar digoreng Ataukah nyata Kemudian yang berikut Lingkungan harus menggunakan konsep Pekah Dan tanggap darurat Atau Peduli simpati Kalau misalnya Ada teriakan anak Atau ada persoalan-persoalan Yang muncul Orang yang tahu Segera Merespon Segera datang Segera memberikan pertolongan Jangan dibiarkan Atau didiamkan Itu yang sering terjadi Jadi Seri lagi Harus dicermati Jangan sampai Cuek Harus peduli lingkungan Ini yang kita Sampaikan Kalau sampai tidak peduli lingkungan Ini yang menjadi masalah Ini yang menjadi masalah Sekali lagi Kita harus terus lakukan Bahwa Ini sangat berbahaya Penculikan Apapun itu Sangat berbahaya Kemudian yang berikutnya Yang tidak kalah menarik adalah Kita harus mengajarkan Kepada anak-anak kita Agar hati-hati Ketika tidak kenal orang Belum paham Mending tidak mau dibujuk Atau tidak usah dihantar Atau tidak diterima Dengan pemberian apapun Kalau tidak kenal Maka sebaiknya lebih Kalau ada masalah Langsung saja merapat guru Misalnya Belum dijemput Mending merapat kepada guru Atau orang yang dikenal Kemudian yang paling akhir Ajarkan anak Untuk peka Menghadapi bahaya Ketika ada paksaan Ya sudah lari Lari ke gang dan segala macamnya Itu yang terjadi Itu kawan Beberapa tip yang berkaitan dengan Mensikapi Saat ini tentang Huruhara Tentang Ya Kasus Didukan Penculikan itu Semoga Tidak ada lagi yang marah Karena apa? Karena semuanya Bersikap siaga Saya yakin juga Fiat-fiat terkait Termasuk Kepolisian Termasuk Tokoh Masyarakat Dan Fiat terkait Pasti tidak Gekabah Di dalam mengambil Langkah Tetapi tetap Cermat dan hati-hati Agar semuanya Aman dan terkandali Sehingga Tidak ada Yang hoa Tidak ada Persoalan yang berarti Semuanya Bisa diatasi Dengan baik Terima kasih Masih bersama kami Sukam Tosastro Di video channel Bahagiamu Bahagia Kudan Bahagia Berita bersama Insya Allah Semua Kasus yang muncul Semua peristiwanya Yang terjadi Bisa diatasi Dengan Ridha Allah Hasbun Amulah Wani'mal Wakil Nimal Maulah Wani'mal Asir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh